Tidak ada produk hukum manapun di Indonesia yang menyebutkan itu. Jadi gak ada produk hukum di Indonesia dimanapun yang menyebutkan bahwa anak-anak orang-orang PKI itu tidak boleh menjadi tenaga pengajar, tidak boleh mengikuti teman-teman tinggi, tidak boleh menjadi tentara. Bank Lima Tentara Nasional Indonesia kembali melangsungkan rapat dengan seluruh jajaran. Bukan memang untuk kegiatan seleksi mental ideologi atau... Cari, buka internet sekarang. Yang PR harus membuat perpang segala macem, segera dibuat. Ada pertanyaan? Oke, thank you. Tidak ada produk hukum manapun di Indonesia yang menyebutkan itu. Jadi gak ada produk hukum di Indonesia dimanapun yang menyebutkan bahwa anak-anak orang-orang PKI itu tidak boleh menjadi tenaga pengajar, tidak boleh mengikuti teman-teman tinggi, tidak boleh menjadi tentara. Itu kan DPA zaman oba yang membuat itu, yang mengusulkan itu. Jadi maksudnya gini, ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Pak Andika, bahwa mengingatkan kita sekali lagi bahwa TAP MPRS 25 tahun 66 itu hanya bicara dua hal kok. Gak bicara soal anak keturunan. Bahwa di zaman orba kemudian ada aturan bebas atau bersih lingkungan itu, itu kembangan yang gak jelas sebetulnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya.